Bahwa pihak PT. Pelindo di 2007 ya, ya di situ ya, sudah mengelap, apa namanya, peralian hak di salah satu notaris di kota Cilegon, jas di notaris. Nah, debat tebelnya saat itu adalah pihak Pelindo, di item dibacakan pihak Pelindo, tidak ada not di situ bahwa pertanggung jawaban terkait dengan persoalan kompensasi ada di Pelindo. Tidak ada notnya di situ, ini nih, kedodorannya, kedodorannya, entah salah di mana, apakah emang liber daripada pemerintah PT. Cilegon hari ini kurang dalam proses kontroling terhadap staffnya, sehingga persoalan-persoalan ini seolah-olah diabaikan, padahal persoalan-persoalan ini serius, karena akan memunculkan potensi patologi sosial. Saya bicara serius itu dalam arti kata, sampai kapanpun akan kita kawal sesuai dengan kefoksi kita di JKRT. Harusnya, meskipunlah yang pentingnya hadirnya negara, karena di situ ada hak asasi manusia yang sudah dikatakan pada uang. Saya pastikan secara kontrakan hukum saya, bangga mendatang, bukan. Terus jujurlah, ada AB dari pemerintah Cilegon, saya harus katakan AB. Kenapa? Di situ sudah pemerintah mengeluarkan anggaran, dan di situ juga berita acaranya jelas bahwa ada kewajiban Pelindo, tapi tidak dilaksanakan. Karena sebelum ini kan ada seolah-olah itu adalah penduduk liar, pemukiman liar, padahal warga Cilegon yang tinggal di situ punya berkatnya penduduk, pemerintahnya pemilu juga nyoblos, apalagi pipres juga nyoblos, kenapa hari ini justru mereka disebut masyarakat liat? Sementara, kami di DPRD, selaku ketua komisi satu, miris dia lihat masyarakat di sana terumbang ambil. Karena beberapa kali kita hering, termasuk nanti minggu depan juga ada kita panggil lagi hering, karena kita pengen percepatan penyelesaian ini. Kalau seandainya sudah di pulau, kami akan mengatasi alih hukum, apakah ada unsur pidana atau tidak. Tapi kalau seandainya ada unsur pidana, bukan perdata, seandainya perdata kami tuntut. Pidananya dulu, ya renca KPK, karena ini ada kaitannya dengan pemerintah. Apa jaksa AB, apakah polri, itu jelas. Sehingga perjuangan tidak akan berdiri sampai ketika akhir. Jangan sampai ini seolah-olah tidak penting. Sering sih, penanganan persoalan ini. Saya di komisi satu, selaku ketua komisi satu, akan serius menangani sampai ada titik terang. Sampai ada titik terang. Sampai ada titik terang. Sampai ada titik terang. Saya mengadakan diskusi publik yang kedua di tahun 2003. Masih terkait masalah tanah. Pada beberapa bulan yang lalu, kami angkat masalah terkait tanah wakaf, Masjid Al-Mutakin, Masjid Agung Al-Mutakin, Kelurahan Kedalaman Kecamatan Cebeber, ya. Dan kali ini, kami diskusi publik di Lugas TV juga melihat perkembangan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan Medaksa, tepatnya Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulmerak, Kota Celegon. Di mana Lugas TV juga sudah empat kali atau lebih mewancarai pihak-pihak yang terkait, Baik JPRD dan masyarakat, ya. Pada sore hari ini, kami sudah mengundang tema ini. Kami mengundang beberapa narasumber yang terkait. Tapi yang hadir sampai saat ini, mudah-mudahan nanti ketua Komisi 1 sedang diperjalanan mungkin sampai tiba-tiba. Oh, sudah datang. Oh. Oke, kami sambut. Oke. Cuman. Woi. Sehat. Situ, Bang. Kita lanjut ya, Bang. Oke. Baru tiba, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Celegon, Bang Mas Duki, yang mungkin tadi hering dengan masyarakat juga, dengan ngebutnya dari gedung DPRD ke studio Lugas TV cuma 10 menit, luar biasa. Oke, tema yang kita angkat adalah benarkah warga Madaksaliar dan bagaimana kehadiran pemerintah Kota Celegon. Saya perkenalkan dulu ke sahabat Lugas TV, sahabat aja yang hadir pada kesempatan hari ini. Dari perwakilan rakyat Ketua RT 04 yang diwakili langsung oleh suami daripada Ibu Esti, yaitu Pak Ali Nurdin. Dan juga ada beberapa warga di sini. Ketua RW 05, Bapak Uning. Pak Uning ya? Pak Cecep. Pak Cecep. Ketua RT 05, Bapak mewakili ya. Ketua RW 05, Pak Cecep. Oke. Lurah Taman Sari, Bang Lupi yang langsung diwakili Bang... Bang Yopi yang ganteng. Terima kasih, Bang, atas kehadirannya. Mungkin juga Bang Lurah lagi rapat juga ya di DPRD ya. Oke. Dari pihak pemerintah Kota Celegon, penting kami sampaikan ya. Kepala BPKAD Kota Celegon, Bapak Dana Subjana, tadi konfirmasi beliau dari pagi sampai malam hari kata beliau sibuk hering di DPRD ya. Kepala kantor BPN Kota Celegon terkonfirmasi bahwa pihaknya belum berkompetensi memberikan keterangan kepada media. Kalau dari BPKAD dan Pelindo silahkan. Itu jawaban beliau. Dari pihak Pelindo Regional 2 Banten, informasi yang berkaitan sedang rapat di Jakarta. Kepala Ketua Komisi 1 DPRD Kota Celegon, kita sambut. Bang Mas Dugi, beri tempat tangan dulu. Oke. Aktifis atau praktisi hukum, CT Haji Serpi. Tempat tangan dulu. Oke ya. Dari belum datang? Oke ya, nanti diusul juga ya. Oke yang mungkin karena waktu ini kita udah mepet nih. Sahabat Lukas TV, Bapak dan Ibu-Ibu. Udah mepet sebenarnya jam 15.30 ya, setengah 4.00. Ini udah pukul 5.00. Kita padat aja Pak ya, memberi keterangan. Pertama pertanyaan kepada masyarakat. Mungkin Pak RT. Atau nanti ditambahin Pak Ali ya. Oke. Tolong dipirang Pak. Ya Pak. Oke ya. Pertanyaannya begini Pak. Bisa diceritakan awal mula warga berkeinginan meminta pemerintah agar tanah mendaksa dibuatkan sertifikat. Apakah salah satunya diduga ada umur tentang tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan wilayah SDP. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya di medaksa ini tahun 2000 jadi gak tahu suluk beluknya dari awalnya. Jadi masyarakat tidak penuh pemukiman. Jadi sama sekali tidak tahu awalnya. Mungkin ada tambahan dari masyarakat kira-kira. Ada ini yang lama. Ya ya. Ini ya ini. Oke Pak. Silahkan Pak. Perkenalkan dulu namanya Pak ya. Singkat ya Pak ya. Karena waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Soekarnengba. Itu saya lahir tahun 70. Emang yang pertama itu daun mudah saya itu yang membuka orang buahnya. Ini yang pertama lah. Orang pertama. Orang pertama dari ketunggungan. Tak membuka lah ini. Kalau menurut sejarah. Batas dan seluruhnya itu apalagi SDP. Pada zamanya Pak Luthi. Pelatih-pelatih tanpa Pdodo. Itu rumah itu masih sekitar sepatu rumah. Sempat pun dipagar juga. Tanpa latih sempat dipagar rumah itu. atau pemilikan di atas SDP cuman yang namanya pelang-pelang tidak ada itu ada pun orang-orang yang tertentu ya kami orang awam ada orang-orang tertentu yang wakili karena kami kan orang-orang di bawah dia lah pernah satu saat waktu jamannya lurus kami sih antara orang Nambung orang Padang terus ya salah satu yang melakili yang melakili kami tidak pernah di ajak yang namanya komprom atau apa-apa itu ada satu yang mungkin 5 orang tadi tapi itu hanya mewakili sendiri mungkin bukan mewakili masyarakat artinya intinya sudah ada 40 tahun 50 tahun masyarakat di sana saya sendiri sudah 53 tahun oke terima kasih luar biasa oke mungkin ke Pak Pak RW sebelum ke Pak Ali Pak RW tadi pada tahun cerita Bapak itu baru 5 kakak sampai sekarang sudah sampai 2 RT selaku RW bagaimana Pak aspirasi daripada masyarakat ini dari sisi dari kacamata Pak RW sebagai Kepala RW 05 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya di Bedaksa masuk Bedaksa tahun 1980 oke tahun 1080 saya masuk Bedaksa berarti 43 tahun dan waktu itu di Bedaksa Belumada RK seusia saya Pak di Bedaksa Belumada RK oke masih nyambung sama lahar mas oke yang Pak Armani waktu itu udah gitu karena lama-lama bertambah jadi jadilah Medaksa itu jadi RT 1 jadi di kita RT 1 makin bertambah makin bertambah sekarang jadi RT 4 sama RT 5 Pak Medaksa itu misalnya Pak jadi saya maksud Medaksa itu tahun 80 jadi baru 43 tahun oke kalau Bapaknya Taman memang dari dulu Pak kalau Taman cerita katanya itu ada yang berjuang kita bukan tidak musyarah musyawarah dia masih kecil Pak kita berlima waktu itu karena kita ada surat dari Palatip Palatip itu Kepala BPP Pak karena dulu di lapang itu ada pelang dilarang mendidikan bangunan jenis apapun di tanah milik BPP Pak Badan Punggung Sokola Baru itu belum ada wali kotak Pak masih keempatin serang itu kisahannya Pak nah disitu kita mengajukan permohonan ke Palatip mungkin katanya ada ada datanya bahwa berlima nanda tangan ya nah itu yang nanda tangan kita berlima Pak datang ke Palatip datang ke Palatip dimarahin Pak keberang-keberang dia cinta waktu datang ke Palatip saya Rasidin Karim Heri Larui orang Ambon bukan Rasidin Heri Larui saya Juanda Aan Slebor ya sama Pak Tanawi nih saya 5 orang udah digetak-getak gitu wah tinggal putus nih kalau begini nih ngajukan kita ke Bupati ke Serang si Aan ketakutan diganti akhirnya Rasidin karena Allah takut saya mau diketak-getak disitu juga apalagi disana kita berlima diganti Aan diganti Rasidin yang berangkat disana berlima kita saya Pak Juanda Karim Heri Larui sama Rasidin berangkat ke Jakarta ke Serang dari Serang Alhamdulillah ditanggapi kita sama Sekda turunlah ke Medaksa Meninjau Kabupat Hukum Kabupat Sosial Pultik DPRD Agraria dulu Kabupaten Serang dari Serang Sekda turun ke Medaksa dilihat Wah rumahnya masih pada gue buba jaman Palu Rasanus waktu itu misalnya di bubuk kayak gini itulah jadi waktu itu di Musola ada patok Pak kalau di ujung sangannya itu dikembangkan semua papain di di RT5 ke depan terus kata Palu Rasanus bangun cek Musola dibangunlah Musola kita supaya kuat warga kita disitu Alhamdulillah Pak kita didukung sama Palu Rasanus oke Pak saya potong dulu Pak itu sejarah ya Pak dengan tema Lugas TV benarkah warga Madaksa Liar dan bagaimana kehadiran pemerintah kota Celegon Pak RW bagian daripada pemerintah Celegon bagian pertanyaan kita gini Pak apakah perjuangan masyarakat ini selaku Pak RW mendukung dari awal Pak kita kena perjuangan apalagi sekarang oh luar biasa tiba-tiba dulu itu itu oke luar biasa oke 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 dia bisa kami tangkap oke terima kasih sebelum ke Pak perwakilan rural Bang Yopi Pak Ali boleh Pak Ali dipegang Pak Ali mewakili daripada RT04 dan juga perwakilan toko masyarakat pertanyaan hampir sama Pak Ali boleh Pak Ali ceritakan mungkin tambahan tuntutan daripada warga lain apa sih sebenarnya tuntutan daripada warga medaksa Assalamualaikum beresma'i 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 yang terutama tuntutan warga karena sudah menempat ilahan sudah setiap tahun sudah tahun-tahun sampai 50 sertifikat itu aja untuk warga sertifikat bahkan kami sudah audensi berwaktu itu di BPN mengatakan kan itu kosong kalau si andainya bapak-bapak mau ngutus sertifikat kalau si andainya aset dipertahankan tidak ada respon minta dulu ke aset cari jalan lain tempuh jalan lain karena bapak jangan 50 tahun 20 tahun bisa kata BPN karena itu kosong belum ada belum ada yang punya karena itu berarti masyarakat punya audensi pada waktu itu sama BPN dikasih kita dilegalkan katanya dikasih untuk tangan lula anda RT ada camat anda sekta anda bagian hukum semua lengkap pada waktu itu dikasih diberikan nanti kita legalkan bayar panjang berbitkan sertifikat setelah itu kita tunggu-tunggu lama-lama tidak ada respon tidak realisasinya dari apa itu audensi itu kita kirim surat lagi beraset kami dipanggil datang datang audensi kedua pada waktu itu beliau padanya gak ada teman tembaknya saya jawab sebagai permohonan raya ada masalah tapi saya minta kepada aset bagian aset ini tunjukkan dulu bukti kepemilikan kalau toh itu ada bukti kepemilikan baru kita lagi-lagi seperti apa nanti rapat lagi ke masyarakat seperti apa kesimpulannya kalau sekarang saya belum bisa memberikan kesimpulan untuk saya memang gak bisa gak berani saya belum aset menunjukkan bukti kepemilikan nah kalau itu katanya ada mimpi kami tunjukkan demo kita demo juga seperti itu tuntutan masyarakat ya berikanlah masyarakat kalau memang ini tanda masyarakat kalau udah siswa yang bersedul ya kami tuntutan kami sertifikat akhirnya kami diterima oleh perwakilan masyarakat diterima oleh sekedar perwakilan itu tidak tidak di bawah di masyarakat bagian hukum padana ada semua lengkap seperti itu juga tuntutan masyarakat pertanyaan saya saya potong paling pertanyaan saya sampai saat ini yang diminta sertifikat itu berapa luasannya 2 hektare 2 hektare saya dapat informasi beberapa potongan video terkait keterangan yang kami dapat itu ada bahasa 6 hektare tanah itu dan bahasa ada BUMN pelindo bisa tidak dijelaskan maksudnya pelindo itu bagian bagian dari mana ini kalau pelindo tahu berdasarkan keterangan dari aset tahun 19 kalau kalau tahun 92 ada 92 92 ada sertifikat ada sertifikat HP ada HP ada HP pada waktu itu 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 saja tapi kami yang minta jangan HP itu yang kami minta tapi sampai detik ini enggak ada belum ada itu surat-surat itu cuma HP HP sampai detik ini termasuk pelindo belum diberikan sama udah sekian tahun itu HP itu udah dilimpahkan apa namanya penyirahan apa namanya itu kepada aset penyirahan hak tapi detik ini belum belum balik lama karena HP itu jelas-jelas tidak bisa beralih dan tidak bisa dialihkan secara hukum bisa dialihkan kepada diperuntukannya perumah umum atau peran migrasi atau kepentingan umum oke nanti bisa lagi lebih jelas ya berbagi dulu semua ya oke sahabat juga menarik artinya dari perwakilan warga dari ketua RT04 05 dan RW 05 tentunya secara singkat bahwa masyarakat ini kurang lebih 50 tahun sudah mendiamin lingkungan mendaksa persoalan tuntutan daripada masyarakat adalah sederhana bahwa tanah yang didiamin saat ini yang sudah puluhan tahun ini meminta supaya dijadikan sertifikat tentunya nanti ada praktisi hukum yang kita minta tanggapannya seperti apa permasalahan tapi sebelum ke praktisi hukum dan ke anggota Dewan tentunya saya ada perwakilan pemerintah juga tingkat lurah yang mewakili bang Yopi pertanyaan besok besok ada hukum kompetisi ke Bandung selama tiga hari jadi mohon maaf kepada rekan-rekan yang hadir Pak Dewan semuanya Pak Lurah tidak bisa hadir menanggapi masalah ini dari pihak kelurahan sebelumnya saya cerita juga Pak saya kecil ada disitu tapi kalau untuk status tanah saya belum jelas ya karena status tanahnya dari kecil saya hanya ngimbang-ngimbang aja dari apa namanya kabar-kabar aja katanya tanahnya tanah penindu cuman batasnya sampai mana terus luasnya berapa saya belum tahu kebetulan disini juga ada rekan saya nih yang suka main bola di lapangan kecilnya disitu jadi lapangan itu kanan-kiri itu kali sungai ya jadi kesana itu sebenarnya sudah tidak ada bangunan saya mewakili Pak Lurah terkait pengajuan masyarakat tentang sertifikat Pak kalau Pak Lurah dan pelurahan itu sih oke-oke saja Pak oke-oke saja selagi tidak melanggar aturan dan hukum jadi kami mah seneng-seneng aja warga dapat sertifikat Pak apalagi tanahnya bukan tanah kelurahan silahkan saja selagi itu tadi Pak tidak melanggar aturan dan hukum-hukum yang nantinya tidak melanggar gitu oke mungkin itu saja Pak oke terima kasih Bang artinya dari pihak kelurahan oke-oke saja asal jangan melanggar aturan yang berlaku baik perda maupun undang-undang kayak-kira gitu ya oke sahabat lukas tv lebih jelasnya nanti terakhir tentang hukum dari analisa hukum tapi ke Bang Dewan dulu nih Ketua Komisi 1 DPRD sudah berapa kali kami podcast juga kami bincang-bincang terkait ini ada bahasa percepatan ini harus serius bahasanya begitu lantang banget oke secara fungsi secara fungsi DPR dit tentunya sudah dilakukan Bang tapi hak DPRD kira-kira berkemungkinan hukumkah hak angket atau interpelasi dilakukan silahkan Bang ya terima kasih Bang Badia Senaga Lugas TV Rekan Lugas TV media dan teman-teman dari Pak Daksa dan kesintasara saya semuanya Bu Sipi ini sahabat saya dulu nih sebenarnya di Tira kepenangan kebarengan Bu Sipi ya seluruh RT baik perangkat kelurahan RT, RW Wabir Khusus yang sebelah saya itu berjuang dan bersetak kawan-kawannya langsung saja saya bicara bahwa kita di BPRD Wabir Khusus Komisi 1 karena ini sudah menjadi kufaksi daripada Komisi 1 terkait dengan aset penyelamatan aset dan kejelasan-kejelasan aset yang ada di pemerintah Kota Celegon sudah beberapa kali kita melakukan herring dari yang awalnya umum agak khusus dan kemarin lebih khusus dari awalnya masyarakat dengan pemerintah dua kali dengan masyarakat dengan pemerintah belum ada titik temu akhirnya kita melakukan herring juga dengan masyarakat dengan instasi-instasi yang terkait BPN dan bagian aset serta seluruhan yang terkait dengan persoalan penyelesaian pertahanan ini belum ada titik temu juga kita kemarin sudah panggil Kalindo dan hadir pertama kita panggil yang belum bisa mengasih keterangan dan kemarin sudah bisa memberikan keterangan dari BPN bahkan membawa surat penglepasan hak juga nah makanya di minggu depan kita sudah layangkan kepimpinan DPRD untuk bisa bertemu dengan masyarakat kenapa kita urai terlebih dahulu seperti itu supaya kita tahu dulu benang merahnya di mana kami kami di DPRD bukan berarti kemarin itu kita ditinggalin di DPRD enggak dua kali karena pertama tidak hadir hadir tapi belum bisa memberikan keterangan dari pihak Pelindo kedua minggu kemarin hadir dan mampu memberikan keterangan dulu saya jelaskan berdasarkan keterangan dari PT Pelindo yang dilaksanakan herring di DPRD di kita saat itu yang mungkin dapat juga kita bahwa pihak PT Pelindo di 2007 ya sudah mengelap apa namanya peralian hak di salah satu notaris di kota Cilegon jelas di notaris debat tebelnya saat itu adalah pihak Pelindo di item dibacakan pihak Pelindo tidak ada not disitu bahwa pertanggung jawaban terkait dengan persoalan konfensasi ada di Pelindo tidak ada notnya disitu saat Pelindo belum dihadirkan pihak pemerintah dalam hal ini memberikan keterangan began aset bahwa itu katanya pihak Pelindo tapi kemarin kita sudah konfrontasi dan ini yang memang kita sayangkan kenapa saya berbicara saya sayangkan di momen-momen kursial bagian aset ini agak sedikit budi ini kita serius menangani persoalan pemerintah menangani persoalan masyarakat jangan sampai terkumbang ambil kemarin aja gak datang di hearing padahal kalau datang itu clear dalam arti kata pemerintah daerah dengan pihak PT saling tuker dokumen saja terlepas ini di masa siapa yang pasti hari ini bicara kontinuitas pemerintah kota Cilegon itu sifatnya kontinuitas bukan staf misalkan ini prioritas sifatnya pembangunan berkelanjutan berkelanjutan makanya apa yang disampaikan tadi bahwa status tanahnya itu adalah HPL ya kita tanyakan juga disitu yang kedua adalah saya sangat miris sekali kemarin juga saya sampaikan uang rakyat 22 miliar koma sekian itu ini yang lebih terkejut saya sekian tahun jujur karena saya ini baru sekitar 2 tahun selama ketua komisi komisi 1 nih dan satu baru satu pre-order nih doain supaya pre-order ya jadi sangat terkejutnya begini pengelepasan hak dilakukan di notaris kenapa di saat itu atau misalkan generasi-generasi sekarangnya ini tidak langsung dilanjutkan untuk pengukuran dan alih lama nanti ditinjau dari sisi hukumnya apakah HPL itu bisa dilepas apa tidak yang pasti sangat saya disayangkan bahkan SPA setelah kita survive waktu itu kan kita turun di lapangan saya turun ke lapangan dengan masyarakat melihat peninjau ke situ dengan pihak BPN dengan pihak AC disitu terjadi komitmen tunggu satu minggu atau dua minggu saat itu satu minggu administrasi sudah selesai terkait dengan akan mengukur atau seperti apa ternyata sampai hari ini ini nih kedodorannya kedodorannya entah salah dimana apakah emang leader daripada pemerintah potensi legon hari ini kurang dalam proses controlling terhadap staffnya sehingga persoalan-persoalan ini seolah-olah diabaikan padahal persoalan-persoalan ini serius karena akan memunculkan potensi patologi sosial saya makanya kenapa berbicara bahwa persoalan ini bukan remeh persoalan ini adalah persoalan serius karena bicara adalah bicara hak dasar daripada masyarakat gimana persoalan tempat tinggal ini jangan sampai terumbang ambil kalau emang itu emang secara hukum benar katakan benar kalau emang secara hukum itu masih abu-abu katakan abu-abu kalau belum selesai katakan belum selesai realnya hari ini bahwa aset itu masih atas nama PT Pelindo walaupun pemerintah daerah sudah membayarnya sekitar 22 itu lunas sudah itu sudah lunas berapa tahun itu tidak diselesai makanya ini ya emang saya sampaikan di Bada Sinaga jadi dan kawan-kawan Lugas TV baik pemirsa semuanya saya bicara serius itu dalam arti kata sampai kapanpun akan kita kawal sesuai dengan tupoksi kita di DPRD biar ada titik terang jangan sampai ini penyelesaiannya setengah-setengah jadi kemarin kemarin kita konfrontasi hai BPN saya terus terang aja sampai dimana sekarang kepengurusan apa bicara banyak yang belum dilengkapin sehingga kami belum bisa turun ke bawah sayang padahal saat itu kita 3 bulan kurang lebih baik lama janji seminggu sampai hari ini dokumen-dokumen belum dilengkapi makanya BPN belum bisa berbicara apa-apa realnya hari ini bahwa tanah itu masih atas nama PT Pelinto itu berdasarkan keterangan kemarin makanya saya membawa masyarakat tolong hal ini saya tadi sudah sampaikan bahwa di minggu depan akan ada hiring yaitu PT Pelinto bagian pemerintah yang terlibat di dalam ada salah satu BPN kita silakan disitu masing-masing ada data karena saya sudah mendapat keterangan kalau misalkan nanti di muka kita ini beda lagi keterangan dari itu saya akan putarkan rekamannya jadi silakan nanti di bawah ini nanti dari tinjauan hukum seperti apa Ibu Silvi mudah-mudahan ini bisa terselesaikan secepatnya bisa terselesaikan jadi jangan abai jangan abai mumpung hari ini misalkan di priorisasi ini saya masih di komisi satu makanya mudah-mudahan sampai tuntas proses penyelesaian ini kita kawal ada pun persoalan eksekusi perlu diketahui oleh masyarakat itu bukan di DPRD DPRD memfasilitasi memedikan itu foksinya bukan eksekutor foksinya itu adalah pengawasan bagaimana memberikan garis keterangan-keterangan memfasilitasi makanya saya kita di komisi satu saya sendiri selalu ketua komisi satu selalu komunikasi dengan pimpinan bagaimana mengurahnya ini bagaimana skema ini bagaimana skema prinsipnya bahwa tidak akan ada dusta kami di komisi satu dengan masyarakat oh luar biasa jangan ada dusta di antara kita oke nanti mungkin statement terakhir oke sahabat lugas tv menarik hari ini informasi yang menarik bahwa sampai saat ini atas pengakuan daripada PT Pelindu Dua Banten mendaksa masih aset mereka kira-kira gitu ya masih tanah pelindu oke pertanyaan mungkin kita akan mendapatkan analisa hukum terkait mungkin tadi sebelum kita buka diskusi ini kebetulan proses hukum kita sudah lebih dulu awal hadir dan dapat waktu beberapa lama hearing dengan masyarakat juga silahkan saya akan berikan apabila dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 tentang HGU HGB dan hak pakai atas tanah peralian tersebut terjadi karena jual beli dan sebagainya berdasarkan kasus ini status apa yang digunakan antara penjual dan pembeli dan apakah memiliki dasar hukum kekuatan hukum pembuktian silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya hormati Bapak Newan dari posisi 1 dan saya hormati Pak Sinagang dari Bukas TV dan masyarakat Taksa yang selanjutnya kita diskusi dengan Bukas TV yang cukup menjadikan pengalaman dan pengetahuan hukum kepada kita sekalian saya tertarik dengan ininya judulnya apakah warga medaksa ini termasuk penghuni liar itu kan tadi terus belakangnya dan bagaimana kehadiran pemerintah kota dan bagaimana kehadiran pemerintah kota saya bicara dulu terkait dengan apakah warga medaksa ini liar yang namanya liar itu ada ketentuannya pasti ada perda dan lain-lain itu ada itu kan dulu saya nangani surat itu ada tentang perda terkait dengan pembangunan itu ada kalau kalau warga medaksa itu lebih dari satu tahun mendirikan bangunan dan bangunan itu permanen ada RT ada RW punya KTP saya pastikan saya warga medaksa bukan masyarakat yang mendirikan bangunan liar secara pandangan hukum kalau ada KTP ada RT ada RW ada Lurah jadi itu kegur pandangan dalil yang mengatakan warga medaksa itu adalah penghuni liar kedua dari apa yang disampaikan oleh masyarakat oleh Pak RW Pak Lula Pak Ali dan Pak Dewan ini sudah mengerucut pada seketa pertanahan Pak seketa pertanahan seketa pertanahan itu diatur oleh undang-undang sebenarnya kalau memang sama-sama pemilik dokumen itu diselesaikannya di BPN BPN itu ada peraturan BPN khusus sekarang agar penyelesaian seketa tanah yang banyak ini seluruh negara diselesaikannya di BPN gak di pengadilan kesian nah itu harusnya selesaikan di BPN nah pandangan hukum saya terkait dalam hal ini karena bagaimanapun dari sudut pandang hukum warga berdaksa itu dipandang dari hukum kebendangan dia adalah pemilik bangunan dan tanah di wilayah berdaksa itu itu ada undang-undang kebendangan dan kemudian jika ada pihak lain yang mengklaim pemiliki tanah nah ini kalau Bapak tidak punya kiri petong ini kan berdasarkan undang-undang hukum agrarian kepemilikan tanah itu kalau dulu di bawah tahun 80 kepemilikan tanah itu dibuktikan dengan diri petong atau seperti itu apa pencar seperti itu nah di atas tahun 90 seseorang menyatakan memiliki hak atas tanah itu dibuktikan dengan akte nah kedua ini mempunyai konsekuensi hukum tadi dari warga Pak saya di medaksa ini sudah 30 tahun Pak di sini nanti itu warkahnya itu gerek atau petong Pak Bapak tidak perlu lagi membuktikan ini saya punya JB nah kalau Bapak tidak punya kerek dan petongnya lari penyelesaian sekatannya lari kepada lurah di situ ada letter C letter C atau ada apa aja apa ya buku tanah buku induk tanah nah ini penyelesaiannya penghantar dari RT RT saya punya tanah oh iya benar kamu punya tanah ini Aik ke RW RW penghantar ke lurah dari lurah ke camat dari camat langsung ke BPN itu sebenarnya keruntutan itu berjalan Bapak dari RT diakui itu pembuktian RT mengaku oh iya tanahnya simulan tambah kekuatan RW oh iya tanah simulan lari ke lurah oh iya benar tanahnya simulan lari ke camat tanah simulan itu gak usah pakai gerek lagi Pak itu udah pembuktian nah terkait dalam hal ini adanya riwayat tanah yang ternyata masyarakat ini saya gak tahu mencuartannya bagaimana yang pasti dari keterangan pari ini terjadi kasus dan peristiwa saat masyarakat mengajukan sertifikat tidak dilayani atau ditolak nah ini kan terjadi kes permasalahan hukum nah permasalahan hukumnya akhirnya karena lurah gak bisa menjawab dan lain-lain akhirnya larinya ke BPP seharusnya disinilah yang pentingnya hadirnya negara karena disitu ada hak asasi manusia seperti yang dikatakan Pak Dewa berkait dengan HAM itu negara harus update negara harus hadir pemerintah daerah pemerintah daerah dari pucuk pimpinannya sampai RT RW lurah itu hadir kebeneran kan RT nya bapaknya tadi siap saya berjuang itu udah hadir artinya dalam hal ini penyelesaian yang utama adalah kalau masyarakat Pak Durah ingin mengajukan hak kepemilikan hak atas tanah ini semua diatur dalam undang-undang agrarian barang siapa yang menghuni satu tanah lebih dari 20 tahun itu mendapat hak prioritas untuk mengajukan hak atas tanah gitu 20 tahun ya oke Pak Durah itu tidak boleh menolak kalau pun nanti sudah dikatakan karena kan orang mendapatkan hak atas tanah itu ada rekam juridis rekam juridis itu gini orang yang mengajukan sertifikat itu tidak boleh sembarang kalau misalnya dia melanjutkan sertifikat kemudian di atas tanah yang diakunya ada bangunan orang lain otomatis dari pihak RT, RW Kalurah kan setop gak bisa dilanjutkan dan BPN gak bisa menerbitkan harusnya begitu nah ini kan memang warga pedagsa ini udah puluhan tahun mengajukan hak atas tanah rekam juridisnya dari RT oke RW oke lalu raja harus oke karena kan hadir pemerintah RT RW nya udah oke naik ke jamat jamat antar lingkar BPN nah BPN harus menerbitkan kalau memang pada saat pengukuran disitunya bersih tidak overlapping kalau tumpang tinggi ada penyelesaian didudukan wih kenapa nih tumpang gini siapa yang dipertanyakan siapa yang menjalilkan dia harus membuktikan bisa di lihat di satelitnya oh ini masih kosong oh ini punya pelindu eh pelindu bagaimana pasar hukumnya dari mana kan ada rekam nanti selesaikan lah disitu nah ini sekarang ini kan koib semua koib bapak berkirim surat ke BPN BPN jawab disitu oh itu adalah HPR lawarkan juga bingung HPL bapak menyebutnya hak pengelolaan lahan sementara saya buka-buka disini di agrarian itu tidak ada pengelolaan berdasarkan pasal 16 disini hak atas tanah itu ada hak milik hak guna usaha hak guna bangunan hak pakai hak kewa hak bungkat tanah hak pengumuman hasil hutan tidak ada hak pengelolaan berarti itu ada kata Tuhan hukumnya karena diatur juga kalau hak pengelolaan itu diatur hak milik diatur kalau disini hak pakai ada juga mengaturnya nah ini kan berarti kan ada ketidakjelasan yang terjadi gitu oleh karena itu apa sih penjelasannya negara kita negara hukum undang-undang agraria ini disahkan untuk memberi kepastian hukum dan mengatur hak atas tanah warga negara Indonesia dan sudah jelas kan 20 tahun ke atas itu memiliki prioritas untuk mengajukan hak-hak tanah kalau ada jawaban DPN misalnya itu punya pelindung apa itu hak pakai ada kontraknya berapa tahun kalau pun hak pakainya selesai ya itu bukan pemerintah daerah yang mengeluarkan uang mengajukan dari pelindungnya kepada pemerintah daerah untuk diperpanjang izin pakainya bukan malah mengeluarkan uang kalau tidak ada izin pakainya diperpanjang kayak matahari selesai apa guna bangunan apa-apa matahari kembali pemerintah diambil dan mengeluarkan uang oke teh saya potong karena waktu kita teh apa saran teh kepada masyarakat medaksa jadi masyarakat medaksa disini kan ada aturan undang-undang tentang perkataan kalau pasyarakat medaksa itu hanya menginginkan sertifikat itu sudah aja daftar ke lurah dan RT RW lurah kemudian kecamat lari ke BPN diukur apalagi ada Pak Dewan kalau dari BPN ada kata-kata penolakan ditolak jawabnya apa ya harus selesaikan pergiatannya kira-kira gitu Pak Dewan oke jumpa biasa